Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Di channel pengenalan komputer dasar, saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman tentang komputer Jika Anda melihat gambar seperti ini, apakah menurut Anda ini komputer? Oke, saya lanjutkan Jika melihat benda perangkat semacam ini, apakah menurut Anda komputer? Dan yang ketiga adalah semacam ini Jika Anda melihat hal ini, apakah Anda berpikir bahwa ini komputer? Oke, saya tidak akan membahas tentang definisi dari komputer Karena Anda akan dapat menemukan dengan mudah tentang definisi komputer Silahkan cari di Google, di Wikipedia, atau banyak tempat Saya rasa di situ jika Anda ingin mengerti, atau menghapal, atau mengingat, atau mengetahui tentang definisi komputer Maka Anda akan menemukannya Di sini, saya ingin memberikan pemahaman bahwa komputer adalah sebuah perangkat, sebuah fasilitas Di mana kita bisa menggunakan hampir semua jenis kepentingan Intinya seperti itu, jika Anda lihat di perangkat yang lain, umpamanya televisi Di situ, kita hanya bisa melihat gambar dan suara yang disiarkan melalui stasiun televisi Itu saja Dan jika Anda melihat radio Radio hanya bisa memutar atau menampilkan suara Memperdengarkan suara dari stasiun radio Sementara, jika kita bicara tentang komputer Komputer adalah fasilitas yang bisa menampung semua jenis kepentingan Semua jenis bidang pekerjaan Dan di sini kita akan mendapatkan pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda Satu orang dengan orang yang lain Jika umpamanya saya ditanya, apakah komputer menurut saya? Bagi saya, ABEM, komputer adalah fasilitas Di mana saya bisa membuat banyak hal Jika saya saat membuat musik Mengareng semen musik, membuat lagu, merekod lagu Saya membutuhkan komputer untuk menjadikan ide lagu saya Itu ke sebuah bentuk mp3 atau apapun itu Dan akhirnya saya upload di website saya Oke, satu Dua, saat saya berpikir mengenai film Saya bisa menggunakan komputer untuk kepentingan editing video Mulai dari transfer bahan, dari perangkat-perangkat yang ada Dan sebagainya sampai jadi sebuah film Jika saya berpikir untuk membuat sistem tertentu Mungkin website Saya ingin membuat website dengan konsep penjualan Saya membutuhkan komputer untuk bisa mewujudkannya Oke, mudah-mudahan Anda dari sini sudah mulai memahami Dan jika seseorang itu hanya menggunakan komputer sebagai alat untuk mengetik Dia akan bilang bahwa komputer adalah alat saya untuk menulis cerpen atau apapun itu Jadi intinya, sebuah fasilitas itu harus Anda pahami secara maksimal sesuai dengan kegunaan yang seharusnya ada di sebuah perangkat itu Jadi, kenapa tadi saya tidak mau menjelaskan tentang definisi komputer Supaya Anda bisa memberikan definisi komputer Menurut Anda sendiri Dan saat Anda sudah menemukan definisi menurut Anda Saya yakin Anda sudah memahami fungsi yang ada di definisi tersebut secara tidak langsung Intinya seperti itu Dan saya ingin mengajak bahwa komputer adalah perangkat yang sangat-sangat bermanfaat Sangat dapat membantu semua kepentingan Intinya seperti itu Tinggal namanya perangkat butuh operasional Butuh operator, butuh orang yang melakukannya Dan di sini operator sangat berperan Orang sangat berperan Pemilik komputer sangat berperan Apa yang bisa dilakukan dengan komputer yang dia miliki Intinya seperti itu Jika seseorang itu tidak mempunyai pengetahuan apapun di bodang komputer Maka dia akan memberikan definisi tentang komputer secara sederhana Mungkin bahkan menurut dia tidak berguna Jika Anda lihat dari beberapa tampilan komputer saya Yang ini Kayak gini Jelek banget Tapi di sini saya bisa membuat banyak hal Mulai after effort 3ds Max saya bisa menggunakan dengan laptop jelek saya ini Dan jika Anda melihat komputer satunya milik saya Ini tampilannya semacam ini Dan saya bisa membuat banyak hal di sini Saya bisa rekod, saya bisa merancang bangun sistem Saya bisa membuat game dengan komputer sejelek ini Intinya seperti itu Dan saya harap Anda bisa mencari tahu sendiri tentang pemahaman menurut Anda Pemahaman Anda tentang komputer itu sendiri Dan saat Anda memahami komputer dengan pencarian Anda sendiri Maka disitu Anda akan memahami pentingnya komputer Oke mungkin tutorial satu saya akan membahas ini dan tutorial selanjutnya saya akan mencoba memberikan apa saja yang kita butuhkan di sebuah komputer Cara berpikir seperti apa yang seharusnya kita miliki saat kita bekerja dengan komputer Oke sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.